Sebelumnya kita udah bahas tentang Resident Evil dimana menurut penilaian saya sebagai penggemar Resident Evil dari sejak awal ceritanya udah seperti sinetron, udah seperti Fast and Furious dan udah seperti tukang bubur naik haji yang semakin kesini, semakin banyak serinya semakin jauh ceritanya dari ide awal konsepnya Nah, apa yang terjadi dengan game lain yang juga punya seri yang banyak? Final Fantasy, apakah juga bernasib seperti Resident Evil? Ya, gak terasa Final Fantasy sekarang udah sampai di seri ke-16 dan ini baru yang punya urutan nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 16 Di luar itu ada banyak lagi yang gak pake urutan nomer jadi kalau kita bicara tentang Final Fantasy ataupun game yang menggunakan dunianya Final Fantasy dengan judul yang berbeda itu juga ada ya jumlahnya udah banyak sekali ya Nah, berdasarkan hukum fisika tentang titik jenuh ya semakin banyak akan semakin menjenuhkan dan hal itu yang terjadi pada Resident Evil serinya semakin banyak tapi ceritanya buat saya semakin menjauh dari cerita aslinya dan terasa semakin dibuat-buat gitu ya tapi kalau untuk Final Fantasy kok sepertinya ayem-ayem aja ya? setiap kali muncul seri yang baru gak ada orang yang membahas tentang ceritanya yang semakin gak jelas iya akan ada review, akan ada plus dan minusnya tapi gak yang sampai ini ceritanya semakin jauh ini ceritanya semakin gak nyambung ini ceritanya maksa dan sejenisnya sepertinya gak ada ya sewajarnya game yang dapat review positif dan negatif lah ya nah tinggal kenapa kok bisa begitu? kenapa Resident Evil yang juga sama-sama franchise gede gak bisa melakukan hal itu? kenapa Resident Evil ceritanya semakin terasa dipaksakan? ya jawabannya simpel karena Resident Evil dia memang berusaha membuat cerita yang bersambung sedangkan Final Fantasy di setiap serinya dia adalah cerita yang berbeda tidak ada kaitannya dengan seri sebelumnya tapi apakah cuma itu yang membuat Final Fantasy bisa bertahan sampai sekarang? Final Fantasy pertama kali dirilis di pertengahan tahun 1980-an dan saat itu rumor yang beredar kenapa dia dinamakan Final Fantasy karena sebenernya itu adalah upaya terakhir dari tim pembuatnya kalau sampai gamenya gagal mereka akan bubar tapi ternyata gamenya booming sampai sekarang apakah berarti rumor yang tadi itu adalah hoax doang? berdasarkan penjelasan Pak Hironobu Sakaguchi pembuat Final Fantasy saat itu timnya pengen bikin game yang judulnya disingkat FF FU-EFU karena gamenya mengambil tema dunia khayalan maka fantasy-nya udah dapet tinggal F1-nya dikasih nama apa enaknya ya? nah waktu itu nama pertama yang diusulkan adalah Fighting Fantasy tapi ternyata udah ada game yang punya nama yang sama akhirnya mereka bingung apa ini F-nya dan diputuskanlah yaudah deh Final aja kali ya apakah berarti Final-nya ini tidak ada hubungannya dengan timnya Pak Sakaguchi yang desperate? ya bisa iya bisa enggak Pak Sakaguchi sendiri memang tidak menjelaskan tentang itu tapi ada orang lain yang cerita nih bre Nobu Uematsu dia adalah komposer musik di game-game Final Fantasy dan musiknya memang luar biasa bagus nah Pak Uematsu ini cerita bahwa dia sempet denger beberapa kali dari Hironobu Sakaguchi bahwa seandainya game-nya ini gagal maka Pak Sakaguchi dan timnya ini akan balik ke universitas lagi kalau gitu apakah berarti nama Final-nya ternyata bener-bener diambil karena mereka udah desperate? ini kita yang enggak tahu dan biarlah jadi misteri aja yang kita tahu adalah bahwa Final Fantasy ternyata tidak jadi Final tapi berlanjut sampai puluhan tahun kemudian dan sampai hari ini masih belum berhenti dan salah satu alasan yang membuat dia tidak membosankan adalah karena di setiap serinya ceritanya beda bre serupa tapi tak sama ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti dan ASUS ROG Strix RTX 4070 Ti gaming performance sih hampir enggak ada bedanya tapi buat yang pengen GPU lebih ramping TUF Gaming lebih cocok buat yang doyan RGB ROG Strix lebih berwarna sama-sama memiliki build yang solid dengan metal exoskeleton dan axial tech fan untuk airflow yang lebih optimal tinggal sesuaikan aja dengan budget dan selera kamu selengkapnya cek link di bawah Final Fantasy pertama konsep ceritanya masih cukup sederhana mengisahkan empat manusia terpilih yang disebut Warrior of Light yang diramalkan akan menyelamatkan dunia tidak ada karakter utama yang punya nama disini dan ceritanya masih tipikal kisah klasik dunia fantasi Final Fantasy 2 dibuat berbeda dia adalah Final Fantasy pertama yang punya pemeran utama protagonis bernama Virion menceritakan perjalanan Virion dan teman-temannya melawan Raja Palamesian yang dipimpin oleh Hilda putri dari kerajaan Finn sebuah kerajaan yang diinvasi oleh Raja Palamesia Final Fantasy 3 menceritakan kisah lunak dan tiga temannya yang akan lebih kita kenal dengan nama Onion Knight mengejar kristal cahaya yang akan memberi mereka kekuatan untuk mengembalikan keseimbangan dunia Final Fantasy 4 menceritakan kisah Cecil seorang Dark Knight yang mencoba menghentikan Gold Bass seorang penyihir yang ingin menguasai kekuatan dari kristal untuk menghancurkan dunia Final Fantasy 5 mengisahkan tentang Bart Klausur yang melawan X-Death iblis yang terkunci di dalam pohon di tengah hutan mor Final Fantasy 6 disini cukup sulit menentukan karakter utamanya disitu ada Tara Brantford bersama dengan sekolombok tentara bayaran yang berusaha menghentikan kerajaan Gestalian untuk menguasai dunia tapi ada lagi Celeste dan Locke yang punya porsi gak kalah besar dengan Tara dari segi cerita dan seterusnya sampai Final Fantasy 16 kalau diceritain satu-satu bakal capek tapi disini intinya adalah setiap seri Final Fantasy akan membawa cerita yang berbeda termasuk Square Soft yang sekarang jadi Square Enix itu tidak hanya membuat cerita, grafis, dan tokoh yang berbeda tapi mereka juga memasukkan sistem permainan yang berbeda Final Fantasy 1, 2, dan 3 masih menggunakan sistem tradisional turn-based baru pada Final Fantasy 4 diperkenalkan sistem ATB Active Time Battle yang didesain oleh Hiroyuki Ito ini adalah sistem battle pertama yang resmi dikasih nama soal apa itu ATB bisa kamu search sendiri aja kali ya yang pasti sistem ATB ini digunakan dari Final Fantasy 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9 di Final Fantasy 10 sistemnya berubah menjadi conditional turn-based di Final Fantasy 11 berubah lagi cuma game yang ke-11 ini dia jadi game online MMORPG yang menggunakan sistem real-time battle dan buat saya ini gak bisa dimasukin jadi jajaran game Final Fantasy biasa jadi kita lompat aja ke Final Fantasy 12 dimana disini diperkenalkan sistem baru lagi yang namanya Active Dimension Battle yang masih dikembangkan juga oleh Hiroyuki Ito sebenarnya dia adalah pengembangan dari ATB bedanya battle-nya langsung terjadi saat itu juga gak pake pindah ke battle screen di sistem ATB saat kita lagi jalan gak ada monster yang keliatan tapi tiba-tiba kita akan masuk ke layar terpisah dimana ini adalah battle screen dengan sistem ADB gak lagi kita lagi jalan di lorong ketemu monster yaudah langsung fight disitu juga Final Fantasy 13 membawa sistem yang berbeda lagi Komen Sinergy Battle dikembangkan oleh Toshiro Suchida dan masih merupakan modifikasi dari ATB detailnya bisa kamu cari sendiri atau mungkin rasain sendiri aja kali ya sambil mainin gamenya kemudian Final Fantasy 14 kembali menjadi MMORPG jadi kita skip lagi dan kita langsung lompat ke Final Fantasy 15 yang menggunakan sistem baru Active Cross Battle disini kita dikasih kebebasan untuk bertarung sama monster atau lari aja sebelum pertarungannya dimulai dan terakhir di Final Fantasy 16 sistemnya berbeda lagi saat video ini dibuat sistem ini belum dikasih nama tapi singkatnya sih dia disebut sebagai the first true action RPG dari keseluruhan serial Final Fantasy yang ada nah itu tadi perbedaan-perbedaan yang dibuat di setiap serial Final Fantasy jadi gak heran kenapa kita sebagai penggemar Final Fantasy setiap akan ada seri yang baru kita nungguinnya ini bener-bener deg-degan karena kita bukan hanya menunggu tokoh yang baru karakter yang baru, cerita yang baru, grafis yang baru tapi kita juga deg-degan nungguin sistem battle-nya akan seperti apa tapi dari sekian banyak perbedaan yang mereka buat di setiap serinya ternyata pembuatnya masih mempertahankan beberapa elemen untuk tetap sama jadi orang yang nungguin deg-degan ini tadi tetap akan merasa waduh ininya masih ada nih ininya juga masih ada nih seperti contohnya penggunaan Chocobo burung besar sebagai pengganti kuda yang dipakai di hampir semua seri Final Fantasy hanya Final Fantasy 1 yang gak ada Chocobo karena dia baru dimunculkan di Final Fantasy 2 kemudian ada lagi Mughal yang baru muncul di Final Fantasy 3 dan jadi rutin muncul di seri-seri berikutnya kemudian dalam bentuk NPC manusia ada karakter yang terus muncul di hampir semua serial Final Fantasy Sith biasanya dia berperan sebagai seorang engineer, seorang penemu dan biasanya juga pertemuan dengan Sith adalah momen dimana kita dapet pesawat terbang di dalam gamenya terus lagi karakter Summon seperti Shiva, Ifrit, Bahamut, dan lain-lain kemudian penamaan Magic yang juga dibuat sama Fire, Vira, Viraga, Cure, Kyura, Kyuraga, dan seterusnya selain itu ada juga tema dunia yang mirip dan dipakai lebih dari satu kali Ivalice yang menggunakan set jaman pertengahan yang sudah memadukan sihir dan teknologi Ivalice ini bukan hanya dipakai di serial Final Fantasy tapi juga di beberapa game Square Enix lainnya seperti Final Fantasy Tactics Series, Final Fantasy XII Final Fantasy XIV Stormblood, Vagrant Story, dan Crystal Defender terus ada lagi Fabula Nova Crystalis yang berputar di sekitar mitologi fiksi beberapa yang menggunakan tema ini adalah Final Fantasy XIII, Type Zero, Awakening, Agito, dan Final Fantasy XV dan itu dia tadi yang akhirnya membuat Final Fantasy masih bisa bertahan sampai sekarang mereka bikin modifikasinya itu asik gitu ya dibikin beda tapi ada yang sama dan akhirnya bikin kita juga dengan sistem battle yang berbeda di setiap serinya kita nggak bosen dengan battle yang sama gitu-gitu doang nggak karena di setiap seri nanti ada yang action, ada yang RPG biasa, ada yang pakai ATB dan pokoknya bervariasi lah ya jadi akhirnya semua orang yang menemukan Final Fantasy bener-bener akan dikasih experience yang baru cerita yang baru, tokoh yang baru, sistem yang baru beda dengan Resident Evil dimana fokus ceritanya awalnya adalah tentang pembuatan bioweapon yang ternyata jadi boomerang gitu ya orang-orangnya jadi zombie, terus ada yang jadi monster tapi disini kita juga terikat sama karakternya Chris, Jill, Leon, Claire jadi akhirnya di setiap seri yang baru kita akan berharap ada kemunculan karakter utama ada cerita yang masih nyambung dengan cerita sebelumnya dan itu berlanjut terus begitu ada sistem yang baru begitu ada karakter yang baru dan kalau itu ternyata nggak cocok dan dirasa maksa ya akhirnya orang-orang akan jadi kecewa jadi Resident Evil dan Final Fantasy punya formula yang berbeda dimana ya masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan tinggal mana yang lebih banyak kelebihannya atau kekurangannya nah selanjutnya gimana dengan game lain yang juga punya sistem seri dengan angka Far Cry, Call of Duty, Need for Speed, FIFA, Assassin's Creed formula apa yang mereka gunakan untuk bisa diterima atau dihujat di setiap seri yang baru kita akan bahas di video selanjutnya selamat menikmati